Selain penjualan ternak sapi, ternyata PMK juga berimbas terhadap penjualan daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal menjadi sepi pembeli. Adanya kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nampaknya berimbas pada penjualan daging sapi segar di kota Kuala Tungkal. Adanya kasus tersebut membuat penjualan daging sapi segar sepi pembeli hingga digeluhkan oleh para pedagang daging sapi segar yang ada di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yanto bahwa imbas dari adanya PMK ini juga menyebabkan penjualan daging sapi sepi pembeli yang terjadi sejak seminggu terakhir. Dirinya juga berharap apa yang mereka jual dapat laku atau ramai pembeli kembali. Sementara untuk harga daging sapi segar sendiri masih di harga 140 ribu rupiah per kilonya. Sementara hal serupa juga dikatakan olang. Menurutnya imbas dari PMK ini menjadikan omset dirinya menjadi berkurang sebab saat ini hanya berkisar 10 kg saja yang laku terjual dalam satu hari. Meskipun begitu, ia tidak mampu berbuat banyak dan berharap kasus PMK ini tidak terjadi kembali di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mungkin ada isi-isi PMK ini sepi juga gak bang kita bang? Ada penjualan sepi apa ramai sekarang? Sekarang ini sepi lah. Seperti ya.